Sederalun, Satreskrim Polres Langsa, meringkus tiga tersangka kelompok perompak yang selama ini beroperasi di perairan Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Sumatera Utara. Polisi ikut menyita satu peledak jenis granat nenas, uang Rp1.940.000, sejumlah emas perhiasan, dan beberapa barang lainnya. Satu di antaranya disebut polisi ikut terlibat dalam insiden penikaman personil Reskrim Polres Aceh Utara, almarhum Brigadir Faisal, pada Agustus tahun lalu. Kepada petugas tersangka mengaku sudah empat kali melakukan perompakan di laut dengan total uang yang diperas mencapai Rp150.000.000. Polisi pun menyebut masih memburu beberapa tersangka lainnya dari komplotan perompak ini. Dari Langsa, Zubir, Serambi On TV.